Sahabat Golagong TV, saya ada di kuburaya Kalimantan Barat Sahabat Golagong TV, dunia kata, dunia, imajinasi, dunia kita semua Tentang literasi semua ada di sini Di SD Negeri 51 Sungai Raya, kuburaya Kalimantan Barat Saya hari kedua nih, selasa 10 Maret 2020 Memberikan pelatihan menulis cerita Cerita pendek, yuk Selamat menikmati Menulis bukan pekerjaan melamun Menulis adalah kerja-kerja interaktual Kalau itu kita tanamkan, maka kita jadi paham bahwa segala urusan yang bukan dikerjakan oleh akhlinya, maka itu bukan kehancuran ya Kalau ibu bertanya, kenapa saya tidak bisa menulis satu buku pun? Karena ibu tidak mempelajari ilmunya Saya kuliah di fakultas sakserah Saya punya ilmu menulis, saya punya semangat, punya kebiasaan membaca Maka dipermudah jalannya 124 buku hasilnya Itu kunci suksesnya Nah, apa yang saya dapat? Saya bagikan kepada ibu-ibu Mungkin ibu-ibu tidak bisa langsungin ke-1 besok Ya, butuh waktu Nah, saya mencoba memberi cara yang paling bisa Nah, sekarang Jika menulis itu Ada 3 bagian Satu riset Nah, risetnya ini Ibu boleh membaca Buku ya Di perpustakaan, di Google Atau ibu boleh membaca konteksual Kauliah-kauliah itu ya Jadi ibu boleh ke pasar Boleh ke mall Boleh ke pantai Boleh naik krapu di Kapuas Namanya riset lapangan Nah, riset lapangan Ibu sudah diajarin di Buku Satu Hayat Nah, pakai itu Itu ikro itu Cara berpikir kritis Naik kapal Lalu bertanya siapa pemilik kapal Kapan mulai berbisnis kapal Bagaimana Cara membuat kapal Mengapa dia berbisnis di kapal Apakah tidak ada cara lain Ya kan Apa yang dijual Atau apa bisnisnya Worknya Kalau riset lapangan Riset Pustaka Ibu membaca Membaca sebanyak mungkin Sampai hari ini Saya masih membaca Menuliskan sesuatu Itu harus hasil dari riset Riset buku saya Itu 6 tahun Yang ini Ini 1 tahun risetnya 1 tahun Hasilnya ini Jadi dikerenkan Jadi Menuliskannya kadang-kadang bisa cepat Kalau ini menulisnya sekitar setengah tahun Kalau itu Menulisnya juga 6 tahun Jadi kalau riset chat pen Saya bisa seminggu Nanti tulisnya 1 jam 2 jam 3 jam 6 jam Paling lama 2 jam Eh sorry Paling cepat 2 jam Tunggu Jadi nomor 2 Itu Setelah siap Setelah selesai riset Maka kita duduk di Di depan komputer Jangan duduk di depan komputer Tanpa bekal apa-apa Jadi orang sering salah tuh Ya Mau mengetik Mau lulis Lalu harus duduk di depan komputer Tanpa riset Maka yang terjadi Adalah bengong Melamun Itu ya Naik motor Dari kuburaya Ke Pontianat Tanpa bensin Tidak akan jalan Begitu juga menulis Tanpa membaca Tidak akan jalan Tuh Lihat Saya duduk Ini di berau Jadi kali lain Diberi anugrah Sama Allah Tuh apa Sungai Yang tidak ditanyi Sayangnya Di beberapa kota Sungai Dijadikan halaman belakang Kalau jawab Sudah pasti dijawab Tapi di beberapa Sungai di berau Ditanyi seor Ini sudah jadi halaman depan Di Bajar Masyid Sudah jadi halaman depan Di sini juga sudah tuh Di Kapuas Waterfront City Sudah mulai Dan itu bakat 99% itu kerja keras Jadi Tidak ada yang tidak mungkin Kalau kita Serius Mempelajarinya Ya Karena semua dikasih otak yang sama Senang Kita yang merusak Ya kita yang merusak Nah Ada yang bertanya Satu dua orang Tidak ada ya Nah saya Mau bikin Nanti hari Jumat Dicek di Golagong TV Insya Allah Saya akan Saya udah biasa Nanti hadiah Lewat Paket ya Mudah-mudahan Sampai alamatnya Dan Benampaan Benampaan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Golagong TV Saya masih di SDN 51 Sungai Raya Buburaya Dalam Kegiatan Workshop Sekarang Hari Selasa 10 Maret 2020 Saya memberikan Pelatihan Menulis Tadi materi yang disampaikan Cara membuat cover buku Dan Menulis Kalimat Pembuka Ini hasilnya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Share Like Subscribe Salam Literasi Saya Lili Suntari SPD Kepala Sekolah SDN 51 Sungai Raya Dalam acara Kegiatan Workshop Merdeka Belajar Dan Gerakan Membacakan Saya berharap Agar Keserta Dapat menerapkan Materi pelajaran Untuk Merdeka Belajar Dan Gerakan Membacakan Agar Siswa-siswi kita Lebih paham Dengan Apa yang dimaksud Dengan Merdeka Belajar Dan Gerakan Membacakan Dan saya berharap Juga teman-teman Kami disini Dapat melakukan Apa yang sudah disampaikan Oleh Para narasumber Dan Mas Gol Agong Yang Bersedia hadir Untuk dalam Kegiatan Dokter ini Ke SDN 51 Sungai Raya Terima kasih banyak Kepada Mas Gol Agong Dan juga Narasumber dari LPNP Ibu Haja Carlina Dan juga Mas Sofyan Muhammad Sofyan Mari sama-sama Dari Kubur Raya Untuk Indonesia Saya Dunaya Pengawas SDN Sekolah Minahan Kecamatan Sungai Raya Alhamdulillah Hari ini penutupan Workshop Merdeka Belajar Dan Membacakan Telah selesai Dilaksanakan Mudah-mudahan Kedepannya Apa yang disampaikan Oleh Narasumber Itu menjadi Ilmu Yang didapat Dan dapat Diterapkan Ke sekolah Masing-masing Dan juga Semua Sekolah Binaan Saya Ikut Hadir Di dalam Kegiatan Ini Alhamdulillah Ilmu Yang Telah Diberikan Kepada Teman-teman Saya Mudah-mudahan Dapat Diterapkan Di sekolahnya Saya Agustinus Dari SDN 32 Sungai Raya Setelah Mengitri Gerakan Membaca Ini Terbuka Hati saya Supaya Membuat Anak Diti saya Lebih Berani Percaya Diri Untuk Membacakan Menemukan Minatnya Pada Membaca Saya Aris Tri Widya Dari Indrawati Dari SDN 51 Sungai Raya Terima kasih Kegiatan ini Membuat Wawasan Saya Bertambah Bisa Bertemu Dengan Penulis Hebat Yang Sudah Lama Sudah Saya Baca Karya-karyanya Semoga Dengan Kesempatan Yang Saya Dapatkan Ini Membuat Saya Lebih Baik Lagi Kedepannya Mencerdaskan Kedepan Anak Bangsa Melalui Saya Menjadi Guru Untuk Anak-anak Diti Saya Di rumah Dan Anak-anak Dik Saya Di sekolah Nama Saya Umi Kasana Saya Mengajar Di SDN 51 Sungai Raya Saya Merupakan Mutasi Dari SDN 17 Selatan Yaitu Di Kabupaten Malus Saya Mengikuti Walkshop Ini Saya Dengan Temanya Yaitu Merdeka Belajar Dan Membajakan Kepada Masyarakat Tentang Literasi Ini Sangat Terkesan Sekali Bahwa Dengan Kita Membudayakan Literasi Terhadap Masyarakat Kita Bisa Menemukan Rasa Percaya Diri Pada Anak Didik Kita Menambahkan Rasa Sosialisasi Agar Anak Didik Kita Lebih Mencintai Membangunannya Dan Juga Menanamkan Rasa Pengetahuan Lebih Tinggi Dengan Cara Membaca Membuka Jendela Dunia Selamat Siap Saya Mat Topian Koordinator Dari Gerakan Literasi Membajakan Gerakan Literasi Membajakan Merupakan Sebuah Inovasi Gerakan Literasi Di Kabupaten Tubuh Jendela Upaya Untuk Meningkatkan Minas Baca Kepada Anak Anak Juga Untuk Upaya Meningkatkan Rasa Percaya Diri Kepada Anak Anak Dan Juga Yang Tidak Pertama Untuk Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Gerakan Literasi Tujuannya Ada Beberapa Yang Paling Penting Kepada Anak Anak Supaya Mereka Gemar Membaca Percaya Diri Memiliki Kemampuan Komunikasi Yang Baik Kepada Masyarakat Untuk Terlibat Di Gerakan Literasi Ini Juga Nanti Menghargai Tumbuh Kembang Anak Anak Jadi Mereka Menghargai Dan Menerima Kedatangan Anak Anak Ketika Membacakan Rumah Atau Setiap Tempat Kedepatan Keduluran Serta Bagaimana Proses Ini Bisa Menjembatani Interaksi Sensial Di antara Semua Elemen Buku Anak Anak Dan Masyarakat Sebagai Upaya Untuk Membangun Karakter Anak Anak Di Masa Sahabat Sahabat Godagung TV Dua hari Saya berada Di SDN 51 Sungai Raya Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat Sejak Senin Tanggal 9 Maret Hingga Sekarang Selasa 10 Maret 2020 Saya Senang Sekali Dan Saya Kaget Ketika Para Guru Yang Dipilih Untuk Mengikuti Workshop Merteka Belajar Dan Gerakan Membacakan Saya Kaget Apa Itu Gerakan Membacakan Ini Hampir Sama Dengan Read The Lord Tapi Yang Membedakan Disini Adalah Subjeknya Anak Anak Jadi Bayangkan Anak Anak Usia 4 5 6 SD Ya Kelas 4 5 6 SD Mereka Di Hari Jumat Sepulang Sekolah Membawa Buku Cerita Lalu Mereka Mendatangi Pasar Mendatangi Rumah Mendatangi Teman Temannya Untuk Membacakan Ceritanya Bayangkan Bagaimana Tegangnya Usia Kelas 4 5 6 SD Bagaimana Kalau Misalnya Orang-orang Menolak Dia Nah Bupati Kuburaya Yaitu Muda Mahendrawan Memiliki Ide Cemerlang Ini Sebagian Sudah Dilaksanakan Sejak Januari Kemarin Sekarang Terus Diperbaiki Dan Ini Adalah Ide Inovasi Tempo Pernah Menulis Tentang Bupati Kuburaya Bahwa Bupati Kuburaya Bukan Bupati Biasa Nah Tugas Saya Disini Adalah Membantu Ibu-ibu Membuat Ceritanya Agar Cerita Yang Ditulis Oleh Bu Guru Bisa Dibacakan Murid-Murid Nah Bahkan Pak Bupati Mengatakan Nanti Dikumpulkan Buku Cerita Itu Lalu Dibukukan Nah Sahabat Gulagong TV Terbayang Gak Jika Punya Anak Usia 4-5-6 SD Membawa Buku Cerita Mendatangi Kanjin Sekolah Mendatangi Kelompok-kelompok Masyarakat Membacakan Buku Cerita Nah Rupanya Esensinya Disini Filosofinya Gerakan Membacakan Ini Adalah Untuk Membentuk Percaya Diri Menghargai Orang Lain Dan Gemar Membacak Centuh Salut Buat Bupati Kuburaya SDN 51 Menjadi Plokor Salam Literasi Dari Kuburaya Untuk Indonesia Salam Membacakan Gemar Membacakan Percaya Diri Menghargai Orang Lain Gerakan Literasi Membacakan Selam Ibu Untuk Indonesia Indonesia Sama Ibu Ini Tidak Dapat Hidup Harus Diberakang Dari Kuburaya Oh Ya Dari Kuburaya Untuk Indonesia Indonesia